Oke, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selanjutnya kita buat masih gunung juga, tapi tipenya lebih kaku dan patah-patah Coba kalian lihat jenis gunung ini, nah ini yang mau kita tiru Oke, satu gunung aja Oke, pertama, tahap pertama referensi di kunci, kemudian tambahkan layar Kita buat background dulu Skema warna oren, saya maunya oren Oke, cukup Kemudian kita kunci backgroundnya, boleh kita namakan background Oke, cukup Kemudian kirim plus, apa kirim plus, tambahkan layar Oke, nah kita akan membuat gunung seperti ini Oke, gunungnya jenisnya lebih kaku dan kasar ya, bukan smooth Oke, yang perlu diketahui ada beberapa puncak di gunung ini Ya, ini langsung dijadikan satu saja nanti Oke, ini ada satu puncak, dua puncak, tiga puncak Kita anggap ada tiga puncak Ya Oke, kita buat dulu Oke, puncak pertama Ya, puncak pertama lebih rendah Oke, kita mainkan warnanya, kita ganti dulu lainnya Jadi hitam Oke, puncak pertama Oke Turun, kemudian dia naik lagi puncak kedua Oke, ini lebih kaku ya, bentuk gunungnya Oke Puncak ketiga Nice Oke Patahkan saja Oke, sip Kemudian kita sambungkan sampai ketemu lagi bagiannya Oke, ini kan bagian sini kosong ya, kita atur lagi Nah, kita cuma butuh bagian ini saja Oke Kemudian setelah sampai kita jadi gunung ini Ada tiga puncak, kita cari warna terang gelapnya Ya Seperti biasa, kita tiru saja dulu Bagian terang, matahari Saya ambil dari sebelah kanan Kemudian saya warnakan putih Oke Untuk gunungnya, saya ambil warna oran Oran, terus kita gelapkan menjadi coklat Ya Untuk warna terang berada di sebelah kanan Warna gelap berada di sebelah kiri Oke, itu prinsip dasarnya Kemudian setelah itu kita buat warna terangnya Ya, dari sebelah kanan dulu Oke Untuk bentuknya, boleh agak kaku, boleh Oke, ini kita rubah dulu warnanya Boleh pakai line, boleh pakai fill Nah, ini Ini style yang lain ya, dari gunung Oke Oke Sip Oke Kemudian, sudah jadi Satu warna terang Kita copy Ctrl C Terus Ctrl F Gunungnya jadi dua Kemudian kita klik gunungnya Dan klik warna terangnya Pakai shift Kemudian Pencet tombol intersect Maka bagian ini akan menghilang Sisanya bagian di dalam aja Oke, satu jadi Kemudian Warna keduanya Kita ambil lagi Oke Mau ambil warna terang atau gelap Bebas Saya mau fokus ke warna terang dulu Oke Ambil di pucuk Pucuknya seperti biasa Oke Kasar aja mainnya Sip Ini pakai sedikit Yang namanya Filling ya Pakai filling Oke Sip Nah, kita balik dulu Biar kelihatan Nah, saya pengen Ada warna gelapnya Di bagian puncak gunung Yang sebelah sini Oke Kita masukkan ke sini Oke Kita balik lagi warnanya Kemudian Copy Paste Jadi dua Oke Kita klik ini Terus klik ini Shift Pakai lagi intersect Oke Sudah mulai kelihatan bagus Sebenarnya Ini kelihatannya rapih Karena Satu warna Sebenarnya Dia Tidak bergabung Warna terang ini Nah, tuh Warna terang ini Sebenarnya Tidak Menjadi Apa Tidak bergabung Warna yang terpisah Tapi karena warnanya sama Dia seolah-olah tergabung Kemudian Kita lanjut Di shadow terakhir Nah, saya pengen Ada shadow terangnya Cuma di sini aja Oke Masuk ke pucuk dulu Seperti biasa Main kasar Satu kali klik Satu kali klik aja Oke Kita masukkan ke sini Nah, kalau mau bagus lagi Boleh Dia selesai di sini Boleh Ya, kayak gini Boleh Nah, gitu boleh Atau Dibentuk lain lagi Juga tidak apa-apa Saya pengen ke sini Juga tidak apa-apa Tidak masalah Oke Kemudian Copy Paste Diklik ininya Intersect lagi Warnanya Dibalik Oke Jadi Kemudian Setelah itu Kita lihat hasilnya View Stream view Nah, kurang lebih Seperti ini gunungnya Ya Jadi bagian ini Tetap terang Bagian ini tetap gelap Oke Kalau mau pakai Tiga warna Ya Berarti bagian Sebelah sini Akan lebih gelap lagi Kita coba pakai Tiga warna Oke Kita main kasar Sama Main kasar Nah, bagian gunung Gunung ketiga ini Yang pojok kiri Ini warnanya Lebih gelap Copy paste Ya, ini jadi dua Kemudian klik ini Klik Oke Intersect Kemudian ambil warna yang gelap Dan digelapkan lagi Oke Kurang lebih segini Oke Sip Oke Nah, sama Bagian sini juga pengennya gelap Ya Set Masuk sini Oke Ini Style-nya mainnya kasar Nah Di bagian ini Ada sedikit masalah Warna gelap Akan menimpa Di depan warna Terang ini Coba ya Kita contoh Copy Paste Oke Kita intersect dengan ini Nah, otomatis Dia di depan Warna ini Kita gak pengen Nah, caranya gimana Tinggal kita kebelakangin Klik Arange Klik Kemudian Arange Send Backward Tapi dia cuma satu Yang akan kebelakang Ya Bagian yang di klik aja Nah, jadi hilang juga kan Gimana caranya Biar gak hilang Ini di klik Gunungnya juga di klik Biar sama-sama Dua objek ini kebelakang Arange Send To Back Oke Nanti diulang-ulang Ya Pasti ngerti Kalau udah diulang-ulang Oke Gue mau kasih sedikit detailing Di sini Biar manis Warna gelapnya Oke Sama Di sini juga Oke Nice Kemudian Di bagian ini Mau tambahin gak Karena ini bagiannya sempit Gak perlu Tapi Tapi kalau pengen Gak masalah Ya Tapi dikit aja mainnya Oke Seperti ini Copy Paste Jadi dua Ya Kemudian kita klik ini Kita intersect Nah, dia akan jadi depan Gimana caranya Biar kebelakang Ini di klik Gunung yang utama Juga di klik Kalau gunung utama Gak di klik ini doang Kebelakangin Ya, maka dia akan Di belakang gunung utama ini Yang ini Oke Jadi ini di klik Ini juga di klik Oke Arange Send To Back Biar kebelakang Ya, paham ya Atau Bisa juga Yang ini di kedepanin Ya, karena Biar yang ini Yang di belakang kan ini Kedepanin nih Yang warna terang Klik Arange Kebalikannya Send To From Front Nah, ke depan Oke, jadi ya Kita pengen Bentuk gunungnya Seperti ini Oke Nanti dipelajarin terus Di rumah Biar lancar Insya Allah Bisa ya Kemudian Apa lagi ya Misal kita mau Kasih detail lagi Lebih detail Warna terang Di Objek terang Ya Ada warna Lebih terang lagi Oke, kita ambil Sama Fokus ke Objek yang terang Ini Oke Oke Begitu Ya Kita balik dulu Biar kelihatan Nah, fokus ke Objek ini Oke Kita copy Paste Nah, dia jadi dua Kan Kemudian kita klik Yang objek ini Kita buat Buat warna Lebih terang lagi Nanti dia akan Menyesakan bagian ini Kalau di intersect Kemudian Pathfinder Intersect Oke Ambil warna ini Kemudian kita terangkan lagi Nah Kayak gitu Jangan terlalu Ekstrim Oke Cukup Terus Tambahan lagi sedikit Yang bagian sini Ya Saya pengen Lebih terang lagi Nah Sama Prinsipnya Yang bagian ini Dikopy Paste Ctrl C Ctrl F Kemudian Diklik Warna Yang kita buat tadi Maka dia akan Menyesakan bagian Yang saling bertemu Nice Oke Mau dikasih Apa namanya Pemanis lagi Boleh Good Oke Tambahin disini juga Oke Sip Oke Bagian ini Mau ada terangnya Gak masalah Ya Begini Gue pengennya Nah ini Kalau begini Masalahnya udah masuk ke Feeling ya Nanti Harus diulang-ulang terus Ini kita Ctrl C Ctrl F Kemudian kita klik ini Bagian yang bertemu ini Akan menyisakan Oke Sip Nah Kurang lebih Seperti Itu Kita tambahin sini dulu Oke Sini Oke Oke Nah ini Ini style gunung Yang berbeda Sedikit kasar Tapi bagus juga Kalau udah jadi Ya prinsipnya Kayak tadi Jadi harus Pelan-pelan Harus ngerti Masalah Bagian depan Bagian belakangnya Harus bisa Intersect Objeknya Terus terakhir tinggal di Clipping mask Ya Dibuka Trimview-nya Oke Dihapus referensinya Oke Dibuka Kuncinya Diblok semuanya Ctrl G Atau klik kanan Group Klik kanan Group Ya nanti dia menjadi Satu Oke setelah itu Ini kan lewat Semuanya nih Gak masalah Yang penting Endingnya Di layar atas Dibikin kotak Set Untuk menimpa Bagian Desainnya Ya Kotak ini Nanti dia fungsinya Semua desain yang kita buat Akan masuk ke dalam kotak ini Namanya di Clipping mask Ini di klik dulu Desainnya Kemudian kotaknya di klik Ya Dua-duanya ke klik Klik kanan Make Clipping mask Nah itu jadinya Seperti ini Oke sekian Dan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Jazakumullah Khairah Selamat menikmati Selamat menikmati